oke teman-teman lagi jalan-jalan ternyata ada sapi teman-teman penasaran karena disini mayoritas ini bukan sapi bali tapi ternyata disini ada sapi bali disini rata-rata jenisnya sapi pesisir teman-teman seperti yang itu sedang tiduran warna putih itu memang sapi asli pesisir nah ternyata disini ada sapi bali disitu ada induk anak dan ini indukan dan di telinganya itu sudah di asuransikan jadi kalau misalnya ada kematian nanti dapat asuransi biasanya nilainya sampai di angka 10 jutaan teman-teman nah disitu ada anaknya gagah sekali nampaknya jenisnya kayak limosin ya itu sudah silang tapi teman-teman nampaknya udah enggak enggak asli lagi mungkin dengan sapi pesisir di silangnya atau dengan sapi bali kita juga kurang paham tapi kalau dilihat indukannya ini sapi bali ini teman-teman jadi karena mayoritas sapi pesisir ada sapi bali ini seru juga nengoknya nanti kita sambung lagi dengan yang khusus sapi pesisir teman-teman sapi pesisir ini sebenarnya sangat-sangat kuat kalau sapi bali ini mungkin kelemahannya di penyakit jembrana ya teman-teman jadi kalau misalnya terserang penyakit jembrana itu sapi bali ini penanganannya mungkin bisa dikatakan sangat sulit dan penyakit jembrana itu adalah penyakit bawaan sapi bali ibarat manusia ya penyakit flu lah semua manusia ada pernah flu nah tapi kalau sapi pesisir ini teman-teman dia enggak ada penyakit jembrana lebih tangguh di sistem imunnya mungkin seperti itu karena pada umumnya sapi pesisir ini dengan dilepas liarkan saja dia sehat berkembang biak tapi kelemahannya sampai hari ini sapi pesisir ini kalau kita cari keturunan yang super itu mungkin sulit karena kebiasaan masyarakat di pesisir ini sapinya dilepaskan begitu saja sehingga keturunannya itu tidak bisa super karena mungkin dari anaknya kawin dengan induknya itu mungkin yang menjadikan sapi pesisir ini sulit untuk mendapatkan yang super nah itu teman-teman sangat gagah sekali ya ganteng bentuknya ganteng kayak albino dia merah bata enggak putih juga enggak dia gimana ya kayak abu-abu nah teman-teman ini lokasinya di pesisir selatan tepatnya di Painan di Painan di Kabupaten kota yang enaknya itu kawan-kawan gagah gagah-gagah banget gemes lihatnya pengen tinduknya yang mana juga enggak tahu tapi nampaknya umurnya baru kisaran sekitar satu bulanan satu dua bulanan sekitar itu ada sumpah gagah mungkin induknya yang tiduran itu mungkin ya kita perhatikan dulu sejenak oke teman-teman tetap semangat peternak sapi bagi teman-teman yang baru berkunjung di channel brianfarm jangan lupa subscribe like dan komen agar channel brianfarm dapat berkembang dengan baik seperti sapi-sapinya bagi yang sudah tonton terus pelototin terus kita akan bagi informasi seputar peternakan sapi oke teman-teman sampai disini dulu salam brilianfarm selamat menikmati